Panji Tengkorak Darah, Kolo Hiat Ki, Jilid 26. Lam Ye Au dan Pak Ko Ai. Kini barulah sekalian hadirin percaya bahwa wanita yang tegak di tengah gelanggang itu memang benar Hun Tiong Sin Mo. Sekonyong-konyong terdengar serangkum gelak tawa yang riuh. Sekalian hadirin gempar. Sesaat kemudian tampak serombongan orang masuk. Yang mengantar adalah beberapa anak buah Tiat Hyat Bun dan Tiam Jong Pei. Dan ternyata yang diantar adalah rombongan Sin Bu Kiong dan Hek Ga. Berpuluh-puluh anak buah Sin Bu Kiong dan Hek Ga dengan dipimpin sendiri ul ketuanya telah tiba. Jelas bahwa kedua partai itu memang telah bersepakat untuk datang bersama-sama. Dan jelas pula, bahwa kedua partai itu telah bertekad hendak menghadapi Tiat Hyat Bun, Tiam Jong Pei dan Hun Tiong Hu. Sesaat masuk di ruangan petemuan, Ketua Hek Ga dan Sin Bu Tekun segera memberi salam kepada hadirin. Karena ada urusan, kami datang terlambat. Harap sekalian saudara memaafkan. Ucapan itu mendapat sambutan gemuruh dari hadirin. Karena rata-rata mereka ngeri dan benci melihat keganasan Hun Tiong Sin Mo tadi. Jenggot perak tertawa gelak-gelak, kami kira saudara berdua tak sudi datang. Apabila demikian, sebenarnya kami hendak mengunjungi istana kalian. Siapa tahu ternyata saudara sudi memenuhi undangan kami, sehingga kami tak perlu bersusah payah mengadakan perjalanan lagi. Marah benar Sin Bu Tekun mendapat sambutan begitu. Serunya, menekan kaum persilatan, mengganas partai Jitokau dan merangkul memok Hun Tiong Sin Mo yang bergelimang darah. Hektometer, kedatanganku kemari adalah hendak membasmi kuman berbahaya dalam dunia persilatan. Jenggot perak melantang, memalsukan panji tengkorak darah, memfitnah orang, memujuk kaum persilatan untuk mencapai tujuan menguasai dunia persilatan, itulah akal busukmu, hai setan laknat. Percuma banyak bicara. Pepatah mengatakan, kalau menang menjadi raja, kalau kalah menjadi buronan. Lebih dulu lenyapkan mereka saja tukas ketua Hektat. Kau benar, saudara Kongsun Sin Bu Tekun cepat balas memutus omongan. Kemudian ia menuding pada Chu. Giyok Bun, Hun Tiong Sin Moteng Ihui sudah mampus. Jika saudara Kongsun hendak membalas Sinaan dulu, balaslah pada wanita itu. Siapakah dia ketua Hektat terkesiap? Sin Bu Tekun tertawa, dia adalah murid pewaris Hun Tiong Sin Moteng Ihui, atau anak perempuan ketua Tiat Hiat Bun. Tiba-tiba ketua Hektat tertawa mengekeh, heh, hi, kiranya si tua Teng Ihui itu sudah mampus. Kalau dapat membunuh perempuan itu juga sama artinya Sin Bu Tekun tertawa dingin. Ketua Hektat menengus, tentu. Setelah membunuh, aku tetap hendak ke Gunung Hun Tiong San untuk merangket mayat Teng Ihui sampai 300 kali. Tiba-tiba ia menuding pada Chu Giyok Bun dan berseru. Memberi perintah, lekas ringkus perempuan itu dan cincang dagingnya. Dua lelaki yang berdiri di belakang, yang satu Bok Sampi dan yang satu seorang tua bertubuh kurus, segera melesat maju. Chu Giyok Bun tertawa datar. Menghadapi Bok Sampi dan si tua kurus, ia berseru, jika kalian tak ingin cari mati, harap tinggalkan tempat ini saja. Mah, hati-hatilah terhadap si Gemuk. Dia adalah Ang Tim Gong Hekt Bok Sampi, buru-buru Siobun memberi peringatan kepada ibunya. Dia diberi obat bius oleh ketua Hekt Gak, hingga lupa ingatan. Aku sudah tahu, kau urus dirimu sendiri sajalah sahut Chu Giyok Bun dengan dingin. Bok Sampi tak mau bicara. Diam-diam ia mengerahkan lewekang dan tiba-tiba menghantam. Juga si tua kurus tak bicara. Sepuluh jarinya yang runcing macam cakar segera dicengkeramkan. Gerakan itu menimbulkan angin mendesis-desis. Suatu tanda bahwa ilmu orang kurus itu telah mencapai tingkat yang tinggi. Chu Giyok Bun hanya mendengus. Ia menggunakan telunjuk jari kiri dan pukulan tangan kanan untuk menangkis. Sekaligus ia menyambut dua buah serangan dari tokoh-tokoh sakti. Tiga tokoh sakti yang berilmu tinggi berbareng adu tenaga. Hadirin sekalian mengira bakal menyaksikan kejadian yang dasyat. Tetapi alangkah terkejutnya mereka. Ketika tenaga ketiga orang itu saling berbenturan, di luar dugaan sebagian besar kekeuatan tenaga itu buyar lenyap. Tampaknya gerakan ketiga tokoh itu tidak menggunakan tenaga. Tetapi dari wajah mereka bertiga yang berubah gelap, terlihat bahwa sebenarnya mereka sedang melakukan pertempuran yang didasyat. Dibandingkan dengan adu pepukulan yang mengeluarkan suara dasyat, jauh lebih hebat beberapa kali. Sebagian besar dari hadirin adalah jago-jago silat yang memiliki ilmu lukang. Serentak mereka berdiri dan memperhatikan dengan seksama pada ketiga tokoh yang sedang adu kekuatan itu. Sin Bu Tekun mengekeh sinis, lu tua, kau pun jangan menjadi penonton saja. Aku telah mengundang dua sahabat untuk mengadu kepandayan dengan engkau. Jenggot Perak tertawa, karena ada tamu agung, aku tentu akan melayani. Sin Bu Tekun tertawa meloroh, lalu memberi isyarat kepada rombongannya. Orang tua ini adalah ketua tiat-hiat bun. Jika kedua saudara suka, boleh bermain-main dengannya. Dua lelaki berwajah buruk seperti siluman, melangkah ke depan. Mereka memberi hormat kepada jenggot Perak. Sebenarnya hasrat kami dua bersaudara hendak mengukur kepandayan dengan Hun Tiong Sin Mo, demi membalas kematian wajah seribu. Tetapi karena Hun Tiong Sin Mo sudah ada lain saudara yang melayani, maka kami ingin bermain-main dengan saudara saja. Kedua orang perawakannya sama. Hanya yang satu berpakaian warna putih dan yang satu berwarna hitam. Sepasang mati mereka menonjol keluar, rambutnya terurai sampai kebahu. Sepintas pandang mirip dengan setan. Jenggot Perak tertawa nyaring, serunya, Lam Ye Au dan Pako Ai, sungguh beruntung dapat berjumpa dengan kalian. Memang kedua orang berwajah seram itu adalah Lam Ye Au, siluman selatan, dan Pako Ai, manusia aneh dari utara. Jenggot Perak maju selangkah, ujarnya, karena saudara berdua mendapat perintah dari Sin Bu Tekun, silakan saja. Aku tentu akan melayani dengan gembira. Merah wajah kedua orang itu. Serempak mereka melengking. Ngaco. Cukup dengan mengenal kami berdua kakak beradik saja, masakah dapat diperintah orang? Sin Bu Tekun tertawa nyaring, harap saudara jangan pedulikan ocehan yang memanaskan dari setan tua itu. Aku pasti membantu saudara. Lam Ye Au dan Pako Ai saling berpandangan. Pada lain saat mereka pun segera menyerang berbareng. Gaya serangan mereka aneh sekali. Yang satu membentuk jarinya seperti cakar baja. Yang lain tidak meyerang dengan jari atau tinju, tetapi dengan siku lengan. Keduanya mirip dengan orang tolol. Jenggot Perak tak berani memandang remeh. Ia duga mereka tentu menggunakan ilmu silat yang istimewa. Ia pun serentak menggerakkan kedua tangannya menyambut kedua lawan. Dar, terdengar getaran keras dan ketiga tokoh itu masing-masing mundur tiga empat langkah. Jelas bahwa kekuatan mereka berimbang. Lam Ye Au dan Pako Ai menggembur keras, lalu mengayunkan tubuh menerjang lagi. Jenggot Perak pun tak mau kalah hawa. Ia juga menggerung keras dan menyongsong. Saat itu di gelanggang rapat Teng Hiong Tai Hwe telah terjadi dua kelompok pertempuran yang didasyat. Hun Tiong Sin Mo dikeroyok Bok Sampi dan Situa Kurus. Jenggot Perak pun dikerubut Lam Ye Au dan Pako Ai. Pertempuran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu, lain dari yang lain. Begitu dasyat dan rapat sehingga sukar dipisah dan dibedakan satu dengan yang lain. Kesempatan itu tak disiasiakan Ketua Hekdak. Ia segera menghampiri Li Chuliong Ketua Tiam Jong Pei. Karena tak ada musuh, maka kaulah yang akan kuganyang. Kata-kata itu ditutup dengan sebuah pukulan dasyat. Li Chuliong tak berani berayal. Ia menyongsong dengan kedua tangannya. Boom terdengar letupan keras dan Li Chuliong terhuyung-huyung ke belakang. Hal itu jelas menunjukkan bahwa Tengah Ketua Tiam Jong Pei masih kalah jauh dibandingkan Ketua Hekdak. Ketua Hekdak tertawa mengekeh, Ho, kantong nasi yang tak berguna, lekas serahkan jiwamu. Ia memarengi meloncat dengan sebuah pukulan. Pada saat Li Chuliong terancam maut, sekonyong-konyong terdengar bentakan nyaring dan meluncurnya empat sosok tubuh, yang serentak menangkis pukulan Ketua Hekdak. Keempat orang itu ternyata Tiat Hiat Su Kiat atau empat pahlawan Tiat Hiat Bun. Betapapun saktinya Ketua Hekdak, namun ia tetap tak mampu menahan tenaga empat jago sakti dari Tiat Hiat Bun. Seketika Ketua Hekdak terhuyung-huyung ke belakang, hampir saja ia roboh. Melihat itu empat orang suciah dari Hekdak pun tak tinggal diam. Mereka cepat melompat menerjang empat sukiat dari Tiat Hiat Bun. Seketika suasana menjadi gaduh dengan pertempuran amuk-amukan, Sin Bu Tekun tertawa mengekeh pula. Sekali melambaikan tangan, terdengarlah tambur berbunyi mengemuruh. Ternyata di dalam rombongannya pun terdapat beberapa tokoh yang memiliki imin Sin Kang, suara sakti. Delapan orang duduk sambil memukul tambur. Nadanya makin tinggi dan hati setiap orang yang berada di situ seperti di palu. Darah poklianci yang sejak tadi terlongong-longong mengawasi ribut-ribut itu, tampak gelagapan. Buru-buru ia menjemput tambur kecil di belakang bahunya, lalu ditabuhnya. Sekalipun hanya sebuah tambur kecil, tapi nadanya hebat sekali. Udara seolah-olah penuh dengan kumandang bunyi tambur dan bumi serasa bergetar-getar. Kedelapan orang penabuh tambur dari rombongan Hek Gak tadi, segera menghentikan pukulannya. Mereka tak dapat menahan desakan bunyi tambur si darah. Pertempuran secara masal segera terjadi. Ketiga puluh enam Tian Kong, tujuh puluh dua teset dari Tiat-Hiat Bun segera terjun dalam gelanggang, disambut oleh Jago-Jago Hek Gak dan Sin Bu Kiong. Sekonyong-konyong Sin Bu Tekun memekik keras. Tubuhnya mencelap ke udara dan dengan kaya Jib Hao Kinkau, masuk ke laut menangkap naga, ia meluncur ke arah Busong dan Sio Bun. Cici Bun, lekas Tui Hang Kiong musru Busong kepada Sio Bun. Dan ia sendiri segera menaburkan tiga batang Hang To Kiong, pasar berkepala burung Hang. Sio Bun cepat melakukan seruan si darah. Serangkum pasar Tui Hang Kiong, pasar pemburu angin, segera ditaburkan. Sin Bu Tekun hanya mengekeh tertawa, Ho, budak perempuan, hari ini kalian tentu akan mati di tanganku. Tubuhnya bergetaran di udara, disusul oleh dering gemerincing dari pasar Hang To Kiong dan Tui Hang Kiong yang berhamburan jatuh di tanah. Medan pertempuran kacau seketika. Hadirin serempak bubar. Meja berantakan, hidangan tumpah ruah. Mereka menyingkir karena tak mau ikut bertempur. Saat itu Busong dan Sio Bun pun terkesiap kaget untung saat itu pengemis sakti Tiatik Sin Kiong segera bertindak menolong. Ia loncat menghantam Sin Bu Tekun. Tetapi Sin Bu Tekun bukan tokoh sembar nagan. Pengemis sakti Tiatik Sin Kiong terpental sampai setombak lebih jauhnya. Busong dan Sio Bun pun meundur belasan langkah. Sin Bu Tekun makin merangsak. Ia melepaskan sebuah pukulan lagi kepada kedua nona itu. Sekonyong-konyong di udara terdengar suara gemboran keras dan sesosok tubuh melayang. Di tengah udara orang itu melontarkan sebuah pukulan kepada Sin Bu Tekun. Heruni. Sin Bu Tekun terkejut. Yang paling ditakuti ialah Tian Leng tetapi yang menyerangnya itu seorang yang tak dikenal, maka ia pun tak gentar. Diiringi dengan gemboran keras, ia menamparnya. Lwekeng yang dimiliki oleh Sin Bu Tekun sudah mencapai tingkat yang hebat. Jarang orang yang kuat menerima pukulannya. Apalagi pukulannya saat itu dilakukan dengan cepat dan keras. Kalau tak mati atau luka berat, tentulah korbannya akan mencelat beberapa langkah. Tetapi orang itu hanya tertawa mengejek. Tidak menangkis pukulan, melainkan hanya menghindar dan tetap melayang ke samping. Sin Bu Tekun terkejut bukan kepalang. Ilmu pelajaran imhu pokip, mengutamakan kecepatan. Tak mungkin orang akan dapat menghindar. Tetapi bahwa orang itu dengan mudah dan leluasa dapat menghindar, benar-benar ia tak menyangkanya. Siau Bun dan Bu Song pun terkejut. Mereka tak kenal siapa pendatang itu. Pengemis sakti Tiatik Sin Kei sebenarnya hendak menegur pendatang itu, tetapi tak jadi. Siapa kau bentak Sin Bu Tekun? Masakah kau tak dapat menduga sahut orang itu dengan nyaring? Sin Bu Tekun terbeliak. Ia hendak menjawab, tetapi suasana pertempuran tiba-tiba berubah. Yang pertama meloncat mundur ialah Hun Tiong Sin Mo Chu Giok Bun. Tetapi setelah meloncat mundur, ia hendak menyerang lagi. Tiba-tiba ia bersangsi, berhenti dan berpaling. Sebenarnya pertempuran antara Bok Sampi dan Situa Kurus melawan Chu Giok Bun, masih berjalan seimbang. Sebenarnya kedua pengeroyok itu kewalahan. Melihat Chu Giok Bun tiba-tiba mundur, mereka pun mendapat kesempatan untuk memulangkan napas. Wajah jenggot perak pun berubah. Secepat kilat ia melontarkan tiga buah pukulan untuk mendesak mundur Lam Ye Au dan Pak Ko Ai, lalu jago tiat-hiat bun itu mengenjot tubuhnya ke udara dan melayang ke samping pendatang itu. Lam Ye Au dan Pak Ko Ai terkesiap. Mereka pun memandang kepada si pendatang dengan tercengang. Pok Lian Chi juga menghentikan tamburnya. Rombongan penabur dari Sin Bu Kiong sudah tak kuat. Darah itu pun tak mau mendesak. Anak buah tiat-hiat bun, Hun Tiong San, Tiam Jong Pei, Hek Dak dan Sin Bu Kiong yang bertempur, karena melihat pemimpinnya berhenti, mereka pun ikut berhenti. Kini seluruh metu ditujukan ke arah pendatang yang tak dikenal itu. Tiat Beng tiba-tiba jenggot perak berseru perlahan. Nadanya rawan, metu berlinang-linang. Memang orang itu adalah pok tiat-beng, si pedang bebas. Juga tiat-beng berkaca-kaca menyambut, gak kau, nak, beberapa tahun ini. Tanda petik. Panjang sekali ceritanya, tetapi siya usai, anak mantu, memang bersalah tukas tiat-beng. Jenggot perak menggoyangkan tangan, sudahlah jangan mengungkit hal yang lampau. Asalkah sudah tak kurang suatu apapun, sudahlah, ia berpaling memandang cu giok bun. Apakah kau tahu giok bun? Ya, aku bersalah padanya, aku tiat-beng tak dapat melanjutkan kata-katanya karena sinbu tekun tiba-tiba mundur selangkah dan menukas. Oh, kiranya kau pedang bebas pok tiat-beng. Kau baru tahu sekarang tiat-beng menertawakan. Sinbu tekun tertawa sinis. Tahu atau tidak, tidak penting. Aku hanya merasa kasihan padamu. Ki pek lem bentak tiat-beng, aku tak kenal padamu. Bagaimana si mahang ing dapat menjadi gundikmu? Sinbu tekun tertawa mengekeh. Itulah yang ku katakan kasihan. Banyak sekali hal yang tak kau ketahui. Sekalipun kau merengek-rengek sampai mati, jangan harap ku beritahukan ia sejenak mengeditkan matanya dan menyambung pula, kasihan puluhan tahun kau telah menderita. Tutup mulutmu bentak tiat-beng. Oh, oh, apakah kata-kataku menyinggung hatimu sinbu tekun mengejek? Tiat-beng mengerutkan kening, asal kau serahkan mahang ing, aku takkan memusuhimu. Seumur hidup aku tak pernah menerima tekanan orang. Bagaimanapun pribadi mahang ing, tetap ia adalah permaisuri sinbu kiong. Mana dapat diserahkan padamu? Oh, kalau begitu kau hendak bermusuhan denganku. Bukan hanya musuh, tetapi kita harus memutuskan siapa yang harus mati dan hidup. Ia maju selangkah. Mendengus, poktai hiap, ayolah mulai. Tiat-beng tertawa dingin, bukan karena aku tak sudi bertempur denganmu, sebenarnya. Sinbu tekun tertegun, serunya, bagaimana? Kecuali kau sudah menyadari bahwa percuma untuk melawan. Tiat-beng tertawa, aku khawatir sekali turun tangannya wamu amblas. Padahal jiwamu hendak ku serahkan pada orang lain. Poktai-beng, jangan terlalu sombong bentak sinbu tekun dengan murka. Cepat ia menghantam dengan pukulan hian imciang. Ilmu pukulan hian imci yang sebenarnya tergolong imkahi hansin kang, ilmu sakti lewekang dingin. Sinbu tekun telah mempelajari isi kitab inhu pokkip. Dan ia menggunakan tenaga penuh dalam pukulannya itu. Sekalipun tampaknya tidak begitu dasyat, tetapi dayanya bukan kepalang. Sekaligus dapat meremukan sepuluh jago sakti. Seluas dua tombak, saat itu terbau roleh oleh hawa dingin yang menusuk tulang, sehingga sekalian orang menggigil kedinginan. Tiat-beng mengerutkan dahi. Ia tahu bahwa pukulan lawan sukar dihindari. Ia harus menangkisnya. Tetapi sebelum ia bertindak, tiba-tiba terdengar getaran keras dan sinbu tekun terhuyung-huyung sampai tujuh delapan langkah jauhnya. Kiranya serangkum tenaga kuat tiba-tiba meluncur dari udara dan mementur pukulan sinbu tekun. Itulah tenaga pukulan hian imci yang yang hebat. Datangnya pukulan itu benar-benar tak terduga sama sekali. Sinbu tekun tak mampu mendengarnya. Pada saat menghantam tiat-beng, ia sudah memperhitungkan bahwa tentu takkan ada orang yang membantu lawan. Bahwa jenggot perak yang berada di samping tiat-beng pun tak nanti dapat mengimbangi kecepatan serangannya itu. Bukan hanya sinbu tekun saja, tetapi semua hadirim pun kaget. Mereka menjerit terkejut. Sesosok bayangan biru meluncur turun dari udara dan tegak berdiri di tengah-tengah sinbu tekun dan tiat-beng. Kang Tian Leng Bu beng jin, memang telah kuduga tentu engkau teriak sinbu tekun dengan murka. Tian Leng telah melayang dari jarak sepuluh tombak jauhnya. Tetapi ia dapat menghantam sinbu tekun sampai mundur beberapa langkah. Aku bukan bu beng jin lagi sahut pemuda itu. Eh, apakah kau sekarang sudah mempunyai nama? Siapakah namamu ejek sinbu tekun? Pok Tian Leng Ha, ha, ha sinbu tekun tertawa tergelak-gelak, oh, kiranya begitu. Kau memakai nama ayah angkatku, apakah salah? Baik, taruh kata kau pok Tian Leng, tetapi ayah bunda kandungmu. Setan tua, kau berani mengoceh tak keruan? Hari ini hendakku cincang tubuhmu sampai hancur lenur bentak Tian Leng dengan bengis, walaupun diam-diam hatinya pedih. Karena apa yang dikatakan sinbu tekun itu memang nyata. Sampai saat itu ia belum mengetahui asal-usulnya. Begitu pula sinbu tekun. Sebenarnya ia juga kebat-kebit, mendengar ancaman Tian Leng. Ia sadar bahwa kepandainya sekarang kalah dengan pemuda itu. Begitu pula situasi pertempuran tadi, tak menunjukkan keuntungan apapun bagi pihaknya. Rupanya kau mengandalkan ilmu pelajaran nitbi siang jin serunya. Begitulah sahut Tian Leng. Kalau begitu pukulanmu tadi. Ya, benar. Itulah yang disebut Coan Hunciang, pukulan menembus sawan. Dalam jarak sepuluh tombak dapat menghantam mati orang. Lain-lain ilmu mungkin kau tak pernah dengar. Sinbu tekun terkesiap, tetapi cepat ia tertawa, jangan membual. Sekalipun ilmu pelajaran nitbi siang jin tinggi, tetapi belum tentu sesakti itu, dan juga paling-paling kau hanya mempelajari beberapa jurus permainan saja. Hektometer, sejak dahulu kalah siapakah yang dapat mencapai kesempurnaan Tian Leng tertawa mengejek. Ya, memang hanya nitbi siang jin seorang, sinbu tekun menghela nafas. Sejenak menyapu pandangan ke sekeliling medan perjamuan, berkatalah Tian Leng, aku tak sudi banyak bicara dengan kau. Pertaruhan seratus jurus kita dulu, masih kurang delapan jurus. Sekarang di hadapan para tokoh-tokoh persilatan, seharusnya kita selesaikan. Wajah sinbu tekun berubah, dahulu bukankah kau pun pernah meminta-minta supaya diundur, Bukan jika kau minta mundur, aku pun tak keberatan sahut Tian Leng, tetapi sebutkanlah waktu dan tempatnya sinbu tekun tertawa. Baiklah, nanti sepuluh hari lagi ku tunggu kedatanganmu di istana sinbu kiyong dan menyelesaikan sisa delapan jurus itu. Bukan hanya delapan jurus itu saja, juga segala macam kepandayanmu boleh kau keluarkan sahut sinbu tekun dengan garang. Tian Leng tertawa mengejek, baik, kali ini kuampuni jiwamu ia melirik tajam kepada lawannya, serunya, tetapi apakah lain-lain chiam puan mau memberi ampun kepadamu atau tidak, terserah saja, aku tak berani mencampuri. Jenggot perak memandang sejenak kepada pok tiat beng, cu giok bun dan lain-lain, lalu tertawa gelak-gelak, Dalam hal ini aku dapat memberi keputusan. Kita setuju sepuluh hari lagi ke sinbu kiyong, bahkan aku pun bersedia menjadi saksi. Sekalian orang diam saja. Tiat beng dan giok bundam diam mengerti, bahwa ayah mereka tentu sudah mempunyai rencana. Pertama supaya mereka segera terangkap sebagai suami istri lagi. Kedua supaya lekas dapat mencari mahang ing. Karena hanya dari si bujang wanita yang beracun lidahnya itu dapat diketahui duduk perkara yang sebenarnya. Dan ketiga, soal Tian Leng dengan siobun dan busong harus segera diselesaikan juga. Di antara sekalian orang, busonglah yang mempunyai pikiran tersendiri. Setelah mendapat keterangan dari jengkut, perak bahwa Tian Leng mati di tangan Bok Sempi, bencinya terhadap Bok Sempi meluap-luap. Busong memutuskan, apabila Hun Tiong Sinmo dapat membunuh Bok Sempi, ia hendak mencincang tubuh si gemuk itu. Tetapi andai kata Hun Tiong Sinmo kalah, busong bertekad hendak mengadu jiwa dengan Bok Sempi. Di luar dugaan, Tian Leng telah muncul dengan tak kurang sesuatu apapun, bahkan dengan membawa kesaktian yang mengagumkan, busong sampai terlongong-longong tak dapat berbicara. Juga siobun tak kurang girangnya. Hampir saja ia tak dapat mengendalikan diri untuk menghampiri pemuda itu. Tetapi karena malu dengan sekian banyak orang, terpaksa ia hanya berdiam diri saja. Paling-paling ia mencuri kesempatan melirik pemuda itu. Kalau begitu aku pulang dulu dengan gaya garang Sinbo Tekun yang licin segera menggunakan kesempatan. Jenggot perak tertawa, dari jauh-jauh saudara datang kemari, mengapa terburu-buru hendak pulang? Sinbo Tekun terliak, apakah kau hendak mengajukan acara lain lagi? Jenggot perak tertawa, jangan khawatir, sahabat. Sekali sudah ku setujui pengunduran sepuluh hari itu, tak nanti aku berubah pikiran ia berhenti sejenak lalu berkata pula, meskipun medan perjamuan ini sudah morat marit, tetapi dalam setengah jam saja dapat diatur rapih lagi. Mengapa saudara tak mau menghadiri perjamuan para ksatria ini? Kerut wajah Sinbo Tekun agak mengendor, ujarnya, terima ksih, tetapi lebih baik aku pulang saja tanpa menunggu sahutan orang lagi, segera ia melangkah pergi. Berhenti di depan ketua Hek Gak, ia menggunakan ilmu menyusup suara, situasi berubah begini, Apakah saudara Kongsun masih mempunyai rencana lain? Tiang andalan ketua Hek Gak hanyalah Bok Sempi tetapi ternyata walaupun Bok Sempi maju bersama si tua kurus, tetap tak dapat mengalahkan Hun Tiong Sinmo Chu Giok Bun. Diam-diam hati ketua Hek Gak sudah gentar. Apalagi Pok Tiat Beng dan Tian Leng berturut-turut muncul, nyali ketua Hek Gak semakin berontok. Segera ia menyahut dengan ilmu menyusup suara, aku pun sudah kehilangan paham, harap saudaraki memberi petunjuk. Saudara masih mempunyai dendam dari 60 tahun silam, Sinbo Tekun tertawa, nafsu besar tetapi nyali kecil. Jika mempunyai rencana untuk menguasai dunia persilatan, tak boleh kita takut menghadapi kesulitan. Merahlah muka ketua Hek Gak, serunya, bagaimanakah pendapat saudaraki terus terang, aku sudah mempunyai rencana untuk mati bersama-sama mereka. Mendengar itu ketua Hek Gak terbelalak, tetapi cepat ia menegas, bagaimanakah caranya? Telah dapat kuundurkan pertempuran kita sampai 10 hari lagi dan tempatnya pun ku pilih di Sinbo Kiong. Lihat saja apakah mereka nanti dapat keluar dari Sinbo Kiong dengan masih bernyawa sahut Sinbo Tekun dengan bangga. Apakah saudara bermaksud? Tanda petik. Harap saudara Kongsun jangan mendesak pertanyaan lagi. Maksudku hanya hendak membantu saudara membuka jalan hidup. Terserah pada kebijaksanaan saudara saja buru-buru ketua Hek Gak menyambuti dengan nada setengah merintih kasihan. Sinbo Tekun tersenyum, asal saudara Kongsun mau meluluskan sebuah syaratku, ku tanggung Hek Gak tentu takkan hancur, bahkan akan dapat bangkit kembali untuk menegakkan keharuman nama di dunia persilatan. Jangankan hanya satu. Sepuluh buah permintaan pun aku bersedia menyanggupi sahut ketua Hek Gak. Tiba-tiba Sinbo Tekun berganti nada serius, asal saudara suka mengajak anak buah saudara berkumpul di Sinbo Kiong, ku tanggung harapanmu tentu terlaksana. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Asal kita bersatu, siapakah yang dapat menandingi? Harap saudara Kongsun memberi keputusan. Ketua Hek Gak mengerutkan wajah dan menjawab terbata-bata, ini, sebagai Ketua Hek Gak aku. Permintaan Sinbo Tekun itu berarti menyuruh Ketua Hek Gak taklu pada Sinbo Tekun. Suatu hal yang terlampau berat bagi Ketua Hek Gak. Bagaimana? Apakah saudara keberatan Sinbo Tekun mendesak? Ya, ya, setuju, setuju akhirnya dengan wajah meringis, Ketua Hek Gak menyahut, memang seharusnya ku bantu. Kesulitan saudara dalam pertempuran di Sinbo Kiong nanti. Sekalipun kedudukannya terpojok, namun Ketua Hek Gak berusaha untuk menjaga gengsi dengan ulasan kata-kata garang. Tiba-tiba wajah Sinbo Tekun mengerut gelap, ujarnya, mungkin saudara belum menangkap kata-kataku. Maksudku agar saudara menggabung pada Sinbo Kiong atau jelasnya supaya Hek Gak masuk menjadi anak buah Sinbo Kiong. Segala apa harus menurut perintahku ia berhenti sejenak, katanya pula, tetapi hendaknya saudara Kongsun. Jangan cemas. Kesemuanya ini hanya rencana sementara. Begitu sudah berhasil, dunia persilatan akan menjadi di bawah kekuasaan Hek Gak dan Sinbo Kiong. Aku pasti tak akan. Walaupun di dalam hati benci sekali, namun ia tak berdaya dan terpaksa batuk-batuk, ya, ya, aku menurut saja. Percakapan yang dilakukan oleh kedua tokoh itu menggunakan ilmu menyusup suara, sehingga orang lain tak mendengar sama sekali. Tetapi karena memakan waktu lama, Tian Leng pun tak sabar lagi, bentaknya, kalau tetap tak lekas enyah, jangan menyesal kalau keputusanku berubah menjadi tak menguntungkan dirimu. Ia menutup peringannya dengan sebuah tamparan terdengar deru angin menggelegar dan teriakan kaget dari para hadirin. Kiranya tamparan yang ditujukan pada Sinbo Tekun itu-itu tidak langsung ditujukan pada orangnya, melainkan kesebelahnya. Seketika tanah seluas 2 meter di sisi Sinbo Tekun meranggas hangus. Sampai beberapa lama api baru padam. Sekalian orang terkejut bukan kepalang. Pukulan yang dapat membakar tanah di dunia persilatan mungkin tak ada orang kedua yang memiliki ilmu. Pukulan semacam itu. Sinbo Tekun mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat seperti kertas. Beberapa saat baru ia dapat menenangkan hatinya. Dengan dengusan mengejak yang disengaja untuk menutupi ketakutannya, segera ia memutar diri dan melangkah pergi. Tiba-tiba terdengar raung seperti singa. Sesosok tubuh gendut loncat ke muka Tian Leng. Tian Leng terkesiap, serunya, locian pual, apakah kau sudah sembuh? Kiranya yang tegak dihadapannya itu ialah bok sempi, tokoh linglung yang bertubuh gemuk. Buyung, ayo kita bertanding sejurus lagi bok sempi menggerung. Walaupun linglung, namun ia masih ingat akan pertempuran di gunung Taihengsan tempoh hari. Karena belum memperdalam ilmu ajaran it di siang jin, Tian Leng lebih parah lukanya, walaupun begitu bok sempi pun harus beristirahat lebih dari sebulan untuk memulihkan lukanya. Bok Cong H.O. Uhwat cepat-cepat ketua Hek Gak meneriaki. Ya, hamba di sini bok sempi tertegun. Sebelum mendapat perintahku, tak boleh bertindak sendiri, mengapa kau? Dalam kedudukan sebagai guru dan murid, siapakah yang harus mendengar perintah di luar dugaan bok sempi marah? Jagotua itu selama hidup jarang menderita kekalahan. Bencinya terhadap Tian Leng benar-benar merasuk tulang. Ia tak menghiraukan peringatan ketua Hek Gak lagi. Ketua Hek Gak semakin gelisah. Ia tahu bahwa kalau bok sempi menempur Tian Leng, tentu akan kalah. Tiang andalan satu-satunya hanyalah pada bok sempi. Jika bok sempi sampai kenapa-napa, ia tentu akan kehilangan tiang andalannya. Lo Chiampua, apakah kau tak ingat pada cucumu bok ceng-ceng masih Tian Leng bersabar? Dia berusaha hendak menyadarkan ingatan jagotua itu. Mungkin dengan mengemukakan ceng-ceng, bok sempi akan pulih kesadarannya. Di luar dugaan, usaha Tian Leng itu malah menimbulkan kebalikan. Bok sempi marah sekali dan mementak-mentak, siapa suruh kau mengatakan anak perempuan itu sekoyong-konyong ia menghantam. Tian Leng tahu bahwa orang tua itu masih hilang ingatannya. Maka ia tak mau menandingi dan hanya menghindar ke samping saja. Bok sempi terkesiap. Ia kaget menyaksikan kegesitan si anak muda menghindar. Tubuh Tian Leng berputar-putar seperti angin dan tahu-tahu sudah beberapa meter di sebelah kirinya. Suhu kembali ketua Hek Gak meneriaki dengan cemas. Tetapi bok sempi tetap tak mau menghiraukan dan mementak Tian Leng, Buyung, mengapa kau tak berani menyambut pukulanku? Lociampua, aku tak bermusuhan denganmu. Mengapa Lociampua berkeras hendak membunuh aku? Sebenarnya Sin Butekun sudah melangkah pergi, tetapi begitu bok sempi menantang Tian Leng, ia menghentikan langkahnya dan mengikuti perkelahian itu. Ketika melihat ketua Hek Gak gelisah, segera ia menghampirinya. Saudara Kongsun, apakah obat pembius sudah punah dayanya tegurnya dengan ilmu menyusup suara? Ketua Hek Gak mengheleng, tak mungkin. Kekuatan obat itu dapat bertahan sampai petang hari kalau begitu. Antara suami istri. Dengan beberapa patah kata, aku dapat menguasainya seru Sin Butekun. Apakah saudara Ki bergurau ketua Hek Gak menegas girang? Wajah Sin Butekun mengerut serius, masakah dalam saat seperti sekarang aku bergurau kalau benar, aku taat dan ikhlas untuk menjadi orang bawahan Sin Bu Kiong. Sin Butekun tertawa sinis. Tiba-tiba ia menggunakan ilmu menyusup suara kepada bok sempi, tahukah bok lociampua saat ini berada di tempat apa? bok sempi yang sebenarnya hendak melontarkan pukulan lagi, tiba-tiba tertegun mendengar kata-kata Sin Butekun. Sesaat kemudian ia menyahut dengan ilmu menyusup suara juga, apa hubungannya dengan diriku? Banyak sekali lociampua, kata Sin Butekun, perlukah ku katakan-katakanlah. Kesatu, di hadapan sekian banyak jago-jago dari seluruh penjuru, kemarahan lociampua untuk bertempur dengan seorang anak muda, dapat menurunkan derajat lociampua. Kedua, pertempuran di gunung Taihengsan antara lociampua dengan budak liar itu belum banyak yang tahu. Kalau sekarang lociampua hendak mengulangi lagi, apakah tidak berarti memberitahukan orang-orang? Ketiga, sepuluh hari lagi budak itu tentu akan datang ke Sin Bu Kiong, akan kuatur supaya ciampua dapat mengajarnya dan ku siapkan segala sesuatu agar budak itu jangan sampai lolos. Dan keempat, tanda petik. Bok Sempi yang semula terlongong-longong, tiba-tiba tertawa mengekeh, serunya, Benar, benar, ku terima usulmu kemudian ia berpaling kepada Tian Leng, budak, ku beri engkau hidup sepuluh hari lagi. Dan tanpa menghiraukan sahutan orang lagi, jago tua itu berputar dan terus melangkah pergi dengan kepala menengadah. Tian Leng meringis. Sekalipun ia tak tahu apa yang dibicarakan antara Sin Bu Tekun dan Bok Sempi tadi, tapi ia mempunyai dugaan bahwa Bok Sempi tentu kena ditipu. Diam-diam ia kasihan dengan Lo Chiampo yang kehilangan pikirannya itu. Sayang ia belum dapat mempelajari ilmu pengobatan dari kitab peti siang jin, sehingga tak dapat menolong jago tua itu. Bok Sempi tak menghiraukan semua orang. Dia terus melangkah keluar. Ketua Hek Gak segera memberi isyarat kepada anak buahnya. Seluruh rombogan Hek Gak pun segera mengikuti Bok Sempi. Sin Bu Tekun, Lam Ye Au, Pak Ko Ai, Bu Ciu Suseng dan rombongan Sin Bu Kiong pun segera angkat kaki. Karena pemimpinnya tak memberi komando, anak buah Tiam Jong Pei dan Tiat Hiat Bon pun tak berani mencegah mereka. Saat itu Fajar mulai menyingsing. Hanya kurang lebih setengah jam lamanya, Sin Bu Tekun dan Ketua Hek Gak datang dengan semangat menyala-nyala, tetapi pergi dengan nyali pecah. Sekalian hadirin menyaksikan kejadian itu, tetapi mereka tak berani bicara dengan mulut melainkan dalam hati. Ada sebagian besar yang masih menganggap bahwa pihak Sin Bu Kiong adalah bintang penolong, yang akan menyelamatkan dunia persilatan Tiong Goan dari kekejaman Hun Tiong Sin Mo dan Tiat Hiat Bon. Kepergian jago-jago yang mereka harapkan kemenangannya itu, meninggalkan kegelisahan di kalangan hadirin. Lebih-lebih ketiga cuncia dari Siaulim Si dan rombongan ke-9 partai. Mereka kenal Tian Leng. Mereka merasa telah membuat kesalahan pada pemuda itu, yaitu telah melemparkannya ke dalam sungai. Rasa takut segera mencengkam mereka. Biasanya anak muda tentu berdarah panas dan suka mendendam. Apabila pemuda itu akan menuntut balas, ah ngeri mereka membayangkan. Tetapi apa yang terjadi, benar-benar di luar dugaan mereka. Tian Leng sama sekali tak menghiraukan rombongan 9 partai. Tampaknya pemuda itu sudah lupa pada apa yang terjadi di Selat Sing Sim Kiap dulu. Dia hanya sibuk berbicara dengan ketua Tiat Hiat Bon saja. Yang lucu adalah kedua tokoh Im Yang Song Set. Semula kedua orang itu ikut Cusiao Bon, tetapi ketika Tian Leng muncul, mereka segera terbirit-birit melarikan diri. Sejenak melayangkan pandangan ke medan perjamuan, tertawalah jenggot perak, serunya nyaring, berhubung ada sedikit keributan, maka sampai mengganggu medan perjamuan. Dalam hal ini ku harap saudara-saudara suka memaafkan. Pernyataan ketua Tiat Hiat Bon itu benar-benar melegakan dada hadirin. Mereka tersipu-sipu membalas hormat kepada tuan rumah. Ketegangan pun menjadi agak reda. Li Chiang Bun tiba-tiba jenggot perak berseru kepada Li Chuliong ketua Tiam Jongpei, bersambung ke jelit 27.